Assalamualaikum semua Siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung ketan atau setara dengan 25 sendok makan tepung ketan, tidak terlalu munjung atau tidak terlalu peres, kira-kira seperti ini Tambahkan setengah sendok teh garam Aduk sebentar Selanjutnya, tambahkan air putih hangat secukupnya, sekitar 200 ml hingga 300 ml Airnya ini kita masukkan secara bertahap sambil diaduk sampai adonannya kira-kira bisa dibentuk Untuk takaran airnya, ini kita sesuaikan saja dengan tepung masing-masing, karena setiap tepung itu konsistensinya berbeda Kemudian ini lanjut, saya uleni menggunakan tangan untuk memastikan adonannya bisa dibentuk Nah ini sudah tercampur rata, tadi saya menggunakan air hangatnya sebanyak 230 ml Kita ambil sedikit adonan, kemudian kita coba bulatkan Kalau adonannya sudah mulus dan bisa dibentuk, berarti airnya sudah cukup Selanjutnya, bagi dua adonan, kemudian berikan pewarna secukupnya Di sini saya menggunakan pewarna merah dan juga biru Namun untuk warna merahnya, ini hasil akhirnya menjadi warna merah muda Kita aduk terus hingga warnanya tercampur rata Ambil sedikit adonan, bisa satu warna atau dua sekaligus seperti ini Kemudian kita bulatkan membentuk lereng Kita lakukan hingga semuanya selesai Setelah semua selesai dibentuk, selanjutnya ini kita masak Masak air secukupnya untuk merebus, kemudian kita tambahkan daun pandan supaya lebih wangi Dan kita biarkan hingga mendidih Setelah airnya mendidih, kita masukkan semua adonan yang sudah dibentuk ke dalam air rebusan Ini kita biarkan sebentar, kemudian kita aduk untuk memastikan tidak ada yang menempel di dasar panci Kita masak terus hingga semuanya mengapung dan juga matang Setelah semuanya sudah mengapung, jadi ini sudah matang Selanjutnya kita matikan api kompornya, kemudian kita angkat, lalu tiriskan Untuk membuat kuas santannya, siapkan panci, kemudian masukkan 130 ml santan instan Atau setara dengan dua bungkus santan instan yang kecil, yang takaran 65 ml 85 gr gula pasir atau sesuai selera Tambahkan juga setengah sendok teh garam dan daun pandan supaya lebih wangi Tambahkan 400 ml air putih atau kalau mau kuah yang lebih kental, air putihnya bisa dikurangi Lalu ini kita masak sambil terus diaduk hingga mendidih Setelah mendidih, selanjutnya kita kecilkan api, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan Lalu ini kita aduk terus hingga tercampur rata dan agak mengental Nah ini sudah selesai, tidak usah terlalu kental Selanjutnya kita matikan kompor, lalu kita angkat Kita hidangkan bubur candilnya dengan kuah santan Masukkan bubur candil secukupnya ke dalam wadah untuk disantap Kemudian kita siramkan kuah santannya Siap untuk kita santap Ini langsung saja akan saya coba Cocok banget ini kalau mau dijadikan ide jualan takjil untuk buka puasa nanti Buburnya enak banget, manis gurih dan juga lembut Ini enak juga dibakan dingin-dingin maupun hangat Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk klik subscribe Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa untuk klik subscribe